Intro Kita ke informasi pertama, saudara hendak digusur pengadilan negeri Ambon. Pemilik 3 unit rumah di kawasan Mardika ngamuk dan menolak untuk digusur. Ado Jotos pun sempat terjadi antara tergugat dan penggugat, namun dapat dilerai aparat kepolisian. Proses penggusuran 3 unit rumah di kawasan Mardika RT-04, RW-01 milik Raymond Meilihu dan Jekan Erens Leona Fihata oleh pengadilan negeri Ambon pada selasa 3 September 2024 mendapat perlawanan dari pemilik rumah. Pemilik rumah tersebut mengamuk dan menolak untuk digusur. Bahkan sempat terjadi adu Jotos antara tergugat dan pihak penggugat. Usai pembacaan surat aksekusi dari pengadilan. Beruntung, aparat kepolisian dapat melerai kedua belah pihak. Meski sempat melakukan perlawanan, namun pemilik rumah akhirnya mengalah dan pasrah. Mereka pun membersihkan perabotan miliknya agar proses penggusuran dapat berlangsung. Raymond Meilihu, pemilik rumah, mengaku pihaknya masih melakukan gugatan di pengadilan. Namun eksekusi tetap dilakukan menggunakan putusan lama. Bukatan juga masih ada di pengadilan ya, gugatan baru. Tetapi mereka tetap melaksanakan eksekusi. Jadi kita punya perlawanan eksekusi dengan gugatan baru, itu masih ada masuk di pengadilan untuk sementara diproses untuk persidupan. Tapi mereka memaksakan untuk eksekusi memakai putusan yang lama. Oke ya. Tanah ini memiliki sertifikat dengan nomor sertifikat 374 di atas Ehendom 774. Di dalamnya ada sertifikat 374. Atas nama Betaf Lungorantua, Gustaf Lungorik Meilihu. Ya, jadi yang memiliki sertifikat tetapi tidak diakui oleh negara. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.